Buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe channel Kupas TV ya, biar channel ini semakin berkembang untuk menyajikan berbagai konten terbaik dan menarik lainnya. Follow juga akun Instagram dan Facebooknya ya. Kawanan perampok bersenjata api menyatroni rumah Juragan Gabah di Dusun 3, Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur, pada hari Jumat 24 Februari 2023 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, Selain menyekap dan melukai dua korban dengan gagang senjata api, para pelaku juga menggasak uang puluhan juta rupiah. Kedua korban tersebut yakni Sutopo 55 tahun dengan luka pada pipi sebelah kiri, dan Dwi Wahyono 27 tahun yang mengalami luka pada mata kiri. Dikutip dari suara.com, pemilik rumah Paini 50 tahun mengungkapkan, perampok yang masuk ke rumahnya sebanyak 4 orang menggunakan cadar, dan membawa senjata api serta senjata tajam berupa golok. Kempat pelaku masuk melalui pintu depan dan menuju kamar depan yang merupakan kamar anaknya yang bernama Dwi Wahyono, dan para pelaku lalu mengikatnya. Saat mendengar suara gaduh di kamar anaknya, Paini langsung bangun dan hendak menuju kamar anaknya. Namun sebelum sampai ke kamar anaknya, dirinya dihadang salah satu pelaku dan ditodong menggunakan senjata api, pelaku yang tadinya menodong kepala Paini lalu mengikat tangannya sambil mengancam agar tidak berteriak atau kalau tidak akan ditembak, selang beberapa menit, Sutopo yang merupakan suami Paini keluar dari kamar guna melihat kegaduhan. Namun justru mendapat pukulan benda tumpul pada pipi sebelah kiri dan langsung diikat. Setelah melumpuhkan tiga orang, kawanan perampok menuju kamar belakang dan mengikat satu orang lagi. Setelah semua korban tidak berkutik, pelaku lalu menggasak uang tunai sebesar 50 juta rupiah dan tiga unit telepon genggam yang disimpan di lemari kamar. Setelah itu keempat pelaku pergi meninggalkan rumah korban. Setelah pukul 6.30 pagi, Sutopo yang mengalami luka memar dilarikan ke rumah sakit di kota metro. Setelah mendapat laporan, sejumlah polisi mendatangi rumah korban mensterilkan tempat kejadian perkara dengan memasang garis polisi. Selanjutnya Kapol Res Lampung Timur AKBPM Rizal Mujtar, didampingi kasat reskrim Ibtu Johannes E. P. Sihombing, dan Kapol Sek Beraja Selebah Ibtu Fridi, pada Jumat 24 Februari 2023 pagi langsung turun melakukan proses penyelidikan di TKP. Petugas juga telah melakukan proses identifikasi, mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan saksi-saksi, untuk mendukung proses penyelidikan, guna mengungkap peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Pupas TV, melaporkan.